Kepulauan tahun berada dalam normal lama, kebiasaan lama, dan itu sudah mendarat daging. Bahkan sebelum kita semua lahir, kebiasaan lama sudah ada. Kebiasaan itu tentu berawal dari 1918 ketika flu Spanyol yang menjadi pandemi, yang mematikan, membuat jutaan orang meninggal pada saat itu. Dan mulai saat itulah ada kebiasaan baru untuk bagaimana selalu hidup bersih dan sehat. Lalu muncul normal kebiasaan itu lama-lama menjadi kebiasaan lama yang sekarang sudah mendarat daging. Sehingga rasanya tidak enak pramuka itu kalau tidak bertemu. Rasanya tidak enak pakai masker. Rasanya tidak enak cuci tangan. Karena memang kebiasaan lama semakin menguat. Begitu ada pandemi, muncullah abnormal, antisipasi yang berlebihan, sehingga membuat stres tinggi, atau abnormal, menyerah pada keadaan. Dan Indonesia melalui Pak Presiden Jokowi memunculkan kebiasaan baru, normal baru. Nah pertanyaannya di adaptasi kebiasaan baru ini, kita harus berbuat apa? Yang pertama kegiatan jalan, tapi pesertanya tetap sehat walafiat, tidak merugikan siapa-siapa. Dan memberikan pemahaman yang berada pada pensungsum kita semua untuk masuk ke tradisi-tradisi baru. Nah ini yang perlu usaha semua pihak, salah satunya adalah inisiatif Wardah Jawa Barat melalui wakabinawasa Kak Engkus dan teman-teman Pusiklada membuat formulasi untuk mengisi tulang sungsung baru di bidang pendidikan keperamukaan, sehingga peramuka tetap berenergi, berpotensi, dan membuat konstruksi-konstruksi baru yang bermanfaat baginda. Salud untuk Jawa Barat, ya. Klik lagi Kak Aris. Klik lagi Kak Aris. Kak Aris. Nah kakak-kakak, kita lihat slide berikutnya. Ini rasanya yang mendasari teman-teman binawasa di Jawa Barat. Belum-belum mas, belum. Yang tadi Kak Aris. Yang tadi, jangan loncat dulu. Nah, itulah yang mendasari teman-teman. Seorang pramuka, seorang pramuka tadi kebablasan. Maju lagi. Maju lagi. Maju satu langkah. Maju satu langkah Kak Aris. Nah. Maris lagi. Baden Powell mengatakan, seorang pramuka tidak akan pernah heran dan kaget dengan perubahan yang datang. Tiba-tiba. Rupanya teman-teman binawasa Jawa Barat, tidak kaget dan tidak heran, justru tambah aktif, tambah dinamis untuk bagaimana menyiasati perubahan yang datang tiba-tiba. Perubahan itu adalah akibat COVID-19. Mas, klik lagi Kak Aris. Nah, Kakak-kakak. Klik lagi. Balik lagi Kak Awal. Ya, Kak Aris harus konsentrasi tinggi ini ya, karena perubahannya akan cepat. Ya, betul-betul. Jangan terlena. Jangan terlena dengan wajah ganteng saya. Dengan lena nurianti. Dengan terlena dengan lena. Lena B ya. Klik lagi Mas. Klik tadi loh Mas. Klik sama A. A. Suyarat no. Prof terjadi delay ini sebetulnya. Klik lagi. Konsentrasinya sudah hanya delay. Klik lagi. Satu lagi. Klik lagi terus. Satu lagi klik. Ya, Kak. Satu lagi klik. Nah, kakak-kakak. Kemah, penjelajahan, sandi, kemudian belum loncat Mas Aris. Belum dulu, Pak Aris. Ikuti suara saya. Mundur lagi, mundur lagi. Sudah. Mundur lagi. Ya, siap. Agak delay katanya. Oh, agak delay. Jadi pelan-pelan. Iya, betul. Distorsi, biasa distorsi. Jelajah. Kalau begini gimana, Kak Deddy? Oke. Udah, bagus. Bagus, ya. Bagus, Kak Lena, ya. Ya, bagus, Kak. Bagus, bagus. Sangat bagus. Yuk. Kakak-kakak semuanya berkemah penjelajahan, sandi, lagu-lagu, baris berbaris, basar, pestasiaga, Kemah sehari, tali, dan tongkat, dan apalagi itu adalah alat. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Sekali lagi, dia adalah alat dan media, bukan tujuan. Jadi dalam pendidikan keperamukaan yang terpenting adalah pencapaian tujuan. Percuma kemahnya hebat, tapi tidak bisa mencapai tujuan. Percuma sandinya bagus-bagus, tapi tidak mencapai tujuan. Begitu pula, online, situasi COVID dengan online, dengan daring, dia adalah alat, bukan dia sebagai saluran. Maka daring itu harus memperkuat sang peserta didik untuk memahami sesuatu. Daring itu harus mempercepat ketercapaian tujuan. Daring itu harus menyenangkan bagi peserta didik, dan daring itu harus memudahkan. Jadi daring hanyalah alat, daring hanyalah saluran untuk mencapai tujuan. Maka kita tidak boleh gagal, tidak boleh menyerah dengan kata daring. Kalau daringnya tidak bisa, Kak Yadno. Kalau onlinenya tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya jangan gunakan daring. Jangan gunakan online. Karena itu hanyalah alat. Kalau tidak bisa, ya jangan gunakan daring. Jangan gunakan online. Kami gunakan yang lain yang tetap berasaskan protokol kesehatan. Itu ya prinsipnya. Klik lagi, Mas Haris. Mas Haris. Mas Haris, silakan. Kakak-kakak. Berikutnya. Berikutnya. Kakak-kakak. Balik lagi ya. Tahan dulu ini ya. Tahan, pegangi komputernya. Kakak-kakak, modal kita yang sudah ada dalam anak-anak, yang ini menjadi perhatian kita. Anak-anak pramuka ini sudah punya modal untuk masuk ke daring. Sudah mudah modal untuk belajar jarak jauh, umpamanya. Modalnya itu adalah prinsip dasar. Anak-anak saya yakin, anak-anak pramuka itu, dia punya kepercayaan tinggi pada peminannya. Yang kedua, dia sudah punya kemandirian yang telah dilatih di sebelum-sebelumnya. Anak-anak kita sebenarnya anak-anak yang punya ketangguhan yang sudah diajari sebelumnya. Anak-anak kita adalah anak-anak yang punya kepedulian. Karena memang diajari lewat peduli sesama. Anak-anak kita punya modal kedisiplinan. Anak-anak kita modal kebanggaan. Nah, modal ini harus dijaga dan modal ini membuat kesempatan kita untuk beralih alat yang lain yang karena situasi dan kondisi. Nah, prinsip dasar itu dikembangkan ke dalam bentuk implementasi bernama dasar Dharma. Dan dasar Dharma itu untuk mencapai tujuan pendidikan kepramukaan. Tujuan pendidikan kepramukaan itu kan tiga. Kecakapan, kebangsaan, karakter. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan alat. Sarana, media, dan prasarana. Alat itulah di kota Ijo Muda itu, itulah yang namanya kemah di situ, penjelajahan di situ. Kemudian halal rintang di situ, keving di situ, jelajah sungai di situ. Semua di situ, termasuk online di situ. Termasuk daring itu di situ. Paham ya? Sehingga daring adalah alat. Daring adalah saluran. Untuk mencapai tujuan yang tiga itu. Yang warna merah, warna hitam, dan warna biru. Paham ya kakak-kak? Luar biasa. Nah, klik lagi Mas Haris. Klik lagi. Kakak-kakak, jadi alurnya, daring itu harus memperkuat pelaksanaan metode pendidikan kepramukaan. Metode kepramukaan itu didorong oleh daring untuk dapat diimplementasikan sehingga mencapai tujuan. MPK itu, metode pendidikan kepramukaan, itu adalah alam terbuka. Loh, Kak Yatno, sekarang kan jarak jauh bagaimana bisa di alam terbuka. Itu karena persepsi lama kita. Padahal anak sehari-hari berada di alam terbuka, yaitu alam, rumah, dan sekitarnya. Yang kedua, learning by doing. Loh, Kak Yatno, mana masa bisa learning by doing kalau dia enggak latihan bersama? Learning by doing bisa dijalankan anak secara mandiri. modal tadi secara mandiri di rumah dengan disiplin dan ketangguhannya. Lalu, dia harus progresif, menarik dan menantang. Ya, dikemas dengan bagus. Lalu, dia harus berkelompok. Ya, kelompoknya kelompok dunia maya. Kelompok yang lewat media. Dia harus penghargaan. Penghargaannya berarti berdasarkan pemantauan pemimpin. Nah, lewat daring itu. Kemudian, harus dibawa bimbingan orang dewasa. Ya, pembina betul-betul terlibat di situ. Orang tua juga kita libatkan di senang. Sampai pada kode kehormatan yang harus kita terapkan dan di dalamnya harus satuan terpisah. Kalau satuan terpisah, otomatis. Karena dia mandiri di rumah. Penghargaan tetap diberikan kepada anak dengan cara-cara daring yang betul-betul membangun kepercayaan anak-anak. Paham ya? Klik lagi, Mas Haris. Jadi, Kakak-kakak, C di situ adalah COVID-19. COVID-19 ditandai indikatornya adalah belajar di rumah, aktivitasnya di rumah. COVID-19 ditandai oleh aktivitasnya lebih mengekspresikan kegiatan-kegiatan kemandirian. COVID-19 lebih didukung oleh alat, sarana, saluran yang bernama daring. COVID-19 didorong untuk bagaimana guru, pembina tetap bisa mencapai target. Mencapai target dan bisa mencapai tujuan. Jadi, COVID-19 bukanlah halangan. Tetapi, sebuah etapa yang harus kita lalui dan dalam etapa itu memerlukan syarat-syarat tertentu, karena syarat itu sebelumnya tidak kita jalani, maka dinamakan adaptasi kebiasaan baru. Klik lagi, Mas Haris. Nah, kakak-kakak, luar biasa ini Jawa Barat. Klik lagi, Mas Haris. Lanjut, lanjut. Leprik langsung, klik lagi. Leprik lagi. Next. Kakak-kakak, dulu itu ada kegiatan mandiri dan mudah bisa dijangkau. Artinya ini betul-betul kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kalau materi keperamukaan belum terjangkau, anak perlu belajar dan anak perlu waktu. Nah, dari sinilah siswa harus memperhatikan panduan-panduan dan pembina perlu memantaunya. Nah, pada aspek yang tidak terjangkau, putih itu tulisannya tidak terjangkau. Pada aspek yang tidak terjangkau, maka dia perlu bantuan dan perlu rekayasa. Nah, dari sini berarti pembina perlu mengelakukan rekayasa, engineering. Melakukan rekayasa, rekayasa positif ya. Melakukan rekayasa bagaimana tali temali tidak dilakukan di pertemuan langsung, tapi bisa dijalankan di rumah. Maka di sana perlu engineering. perlu rekayasa pembina. Dan tentu peserta didik perlu bantuan yang tidak bertemu langsung. Inilah tantangan kita. Klik lagi. Jadi kakak-kakak, klik. Kakak-kakak, sebelum lebih jauh, kita itu sekarang berada di titik hitam, titik sistem. dulu kita, nenek moyang kita berada pada sistem memburu, perburuan. Karena memburu kebiasaannya adalah pindah tempat, mencari hewan di sini, terus berjalan, mencari makanan di sini, terus berjalan, mencari makanan di sini, terus berjalan. Dan di era itu nomaden. Nomaden. Orang hebat adalah orang yang nomadennya tinggi. Orang hebat adalah orang yang tingkat berburunya tinggi. Kemudian bergeser ke era 2.0. Itu yang namanya era pertanian. Sehingga orang hebat adalah orang yang menetap untuk mengolah tanah dan lingkungannya dengan bagus. Lalu muncul di era teknologi, era yang ditandai oleh produksi-produksi baru secara masal. Jadi sekarang kita era di sistem padat hijau, perhatikan semuanya di titik hijau. Kakak-kakak, dulu negara hebat adalah negara yang tanah jajahannya banyak karena pertanian dan perdagangan. Belanda, Perancis, Inggris, kemudian Portugis, Sepanyol, menjadi negara hebat karena bangga dengan jajahan yang banyak. Dulu orang kaya adalah orang yang tanahnya banyak. Satu orang punya 10 hektare, 5 hektare, 3 hektare bangga. Tetapi bergeser ke era industri, negara yang tanah jajahannya banyak kalah dengan negara yang teknologinya tinggi, yaitu Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, yang teknologinya tinggi. Dulu orang kaya punya tanah banyak, hebat, kalah dengan orang yang punya mesin satu penggilingan padi. Orang yang tanahnya luasnya 2 hektare, kalah dengan orang yang punya satu truk kendaraan pengangkut truk. Akhirnya kekayaan itu tidak ditentukan oleh tanah yang luas, tapi ditentukan dia punya teknologi industri-nya, punya industri-nya. Kemudian ternyata sekarang orang yang punya mesin banyak, punya mobil banyak, punya truk banyak, punya mesin pengilingan padi, dikalahkan oleh orang yang punya sistem. Orang yang punya sistem itulah yang sekarang menjadi kaya meskipun tidak punya tanah, meskipun tidak punya gedung bertingkat dan mesin-mesin. Siapa dia? Dia adalah pengembang sistem yaitu Google, Alibaba, Sofi, Bukalapak, Gojek, Grab, dan pencipta sistem yang lain termasuk sistem Zoom, sistem yang lain. Berarti pembina Jawa Barat dan pembina se-Indonesia sekarang mau tidak mau harus masuk di sistem. Nah salah satu sistemnya adalah menciptakan sistem cara membina yang kondisinya COVID. Jadi tuntutannya sekarang pembina yang bisa hidup, pelatih yang bisa hidup adalah pembina dan pelatih yang mampu masuk ke sistem dan ciptakan sistem. Maksudnya bagaimana Maksudnya cara sederhananya para pembina di Jawa Barat harus punya rumah online, punya rumah daring. Yang rumah online itu nanti menjadi alat, menjadi saluran yang bisa diterima peserta didik. nah di rumah online itu sang pembina punya koleksi-koleksi digital kepramukaan yang siap diunduh oleh adik-adik maupun siapapun. Contohnya saya kalau mengajar saya pakai Youtube namanya di tempat ini. Saratnya adalah yang pertama masa depan itu pembelajaran didukung oleh jaringan. Maka yang harus dilakukan pembina adalah mengelaborasi dan kolaborasi. Jadi nanti bisa elaborasi dan kolaborasi lewat daring mungkin peserta didik dari Serang eh mohon ma dari Subang dia bisa kolaborasi dengan peserta didik dari Pasik Malaya meskipun tidak bertemu secara fisik. Peserta didik dari Cerebon bisa berelaborasi mungkin dengan peserta didik yang dari Sukabumi dan berelaborasi dengan yang dibogor secara daring. Jadi ke depan bentuk kelompoknya itu sudah tidak kelompok langsung saja tapi bisa kelompok dunia maya. Perlu diingat kakak-kakak menjadi orang terkenal sekarang ini tidak harus lewat Jakarta. Menjadi orang terkenal sekarang ini tidak harus lewat Singapura. Tidak harus lewat Amerika. Menjadi orang terkenal sekarang ini bisa dilalui dari rumahnya saja. Contohnya penyanyi Dhani Caknan Kertonyonyo Medot Janji itu jutaan penggemar dia langsung menjadi terkenal tidak harus rekaman di musika Jakarta. Tidak harus rekaman di rekaman musik di Jakarta. Begitu juga Via Valen lagu Sayang dia tidak rekaman di Jakarta tetapi langsung diunggah di Youtube. Begitu juga Butejo Siti Pak Ujiah Siti Fatima atau Pak Ujiah itu Butejo itu terkenal tidak lewat Jakarta tapi lewat film yang terunggah secara viral sekarang subscribernya penontonnya 12 juta. Jadi tinggal panen saja. Begitu juga anak-anak pramuka melalui pola jaringan Anda bisa melakukan ke pola pembelajaran inovatif. Jadi para pembina cobalah cara membinanya adalah cara inovasi yaitu bagaimana anak tidak berproses saja tidak diceramahkan tidak diceramahkan tidak hanya berproses tapi langsung konstruksi anak-anak coba buatlah tali temali yang membuat bentuk menara evil cobalah tali temali yang membentuk hewan singa cobalah jadi tidak dari dulu sampai sekarang tali temalinya hanya segitiga terus tiang bendera segitiga rak pering segi empat tidak hanya itu kalau hanya itu tidak tidak punya kemajuan jadi langsung ke melampoi lewat produksi produksi kemudian kakak-kakak masa depan itu pola pembelajaran adalah berbasis konteks karena berbasis konteks dia harus fleksibel dan eklektik yang dimaksud eklektik adalah hibrid yang dimaksud hibrid adalah perpaduan alat perpaduan metode jadi kakak-kakak dipersilahkan memadukan segala metode segala alat menjadi sebuah produk dengan cara kolaborasi contohnya mengeklektikan kemah dengan penjelajahan dengan apa menjadi sebuah kegiatan mengeklektikan apa dan seterusnya kalau nanti pembina Jawa Barat masuk di tiga wilayah ini pola jaringan pola inovasi dan pola konteks saya yakin akan terjadi inovasi di dalamnya dan akan muncul karya-karya inovasi produktif baru klik lagi mas jadi kakak-kakak mas Haris oleh karena itu inovasi itu harus saran saya teman-teman pembina kunci untuk berinovasi dalam membina nanti buatlah cara membinamu di pola COVID-19 ini dengan cara mudah artinya mudah diakses mudah dipahami mudah dilakukan dan semua bisa itu ada kuncinya biasanya kuncinya n itu keadaannya plus satu jadi a ditambah satu tingkat kesulitan n tambah satu tingkat kesulitan jangan lima dia akan mempersulit belajar anak yang kedua dilakukan secara gembira yang ketiga kegiatan itu punya harapan ada dampak ada manfaat untuk dia punya harapan kemudian dikerjakan dengan hidup dinamis lalu ada kebaruan di sana dan harus punya manfaat apa yang dilakukan oleh anak-anak itu dan berbasis konteks ini kunci cara membina berbasis sistem dengan tiga cara inovasi tadi dengan kata-kata kunci ini tiga tadi kan jaringan inovasi dan konteks paham ya klik lagi mas saya manggilnya mas ini karena dari Surabaya klik lagi Kang Kang Haris nah kakak-kakak pada titik ini saya minta semua pembina yang menjadi peserta ini konsentrasi oke mengapa harus konsentrasi karena ini hal yang baru yang perlu pencermatan lebih jauh kalau tahu ya ya tahu tapi ini perlu pendalaman lebih rinsi kakak-kakak pembelajaran cara membina kualitas membina itu ada empat yang tingkat bawah namanya eksamin eksamin itu ditandai oleh seorang pembina yang hanya menjelaskan setelah itu ujian hanya menjelaskan setelah itu ujian begitu juga di sekolah guru dia hanya menerangkan setelah itu ujian dosen memaparkan kemudian ujian inilah cara eksamin grade-nya paling bawah kemudian yang kedua eksersis eksersis itu grade kedua sang pembina pembina dengan game nyanyi-nyanyi nempel sini nempel sana selesai itu eksersis dasa dharma diguntingi kemudian dipadu-padukan hasilnya ditempel di tembok itu eksersis seorang guru ngajarnya lewat sistem jigsaw dari sini pindah ke sini disini-sini lalu hasilnya ditempel diterangkan itu eksersis itu cara mengajar level dua belum ada apa-apanya yang level ketiga apa eksperimen eksperimen itu level tiga yang cara ngajarnya berbasis kasus contoh anak-anak apa yang terjadi jika di tasik malaya muncul gunung setinggi 10 ribu meter wah kak berarti campingnya harus jalannya jauh kak kak berarti kita akan ada jalan yang betul-betul lebih ekstrim kak berarti apa dan seterusnya cara ngajar-ngajar seperti itu itu akan mengasah pikiran mengasah penalaran lewat eksperimen berupa kasus-kasus yang terpimpin yang terpimpin oleh peminanya kita berharap pramuka itu tidak hanya eksamin tidak hanya eksersis hanya latihan-latihan menali membuat silatan enggak tetapi masuk ke eksperimen contohnya apa adik-adik kita coba akan membuat silang berganda 10 dan kita nanti akan membuat sebuah kapal dari 200 tongkat adik-adik kita akan bereksperimen bagaimana kemah dengan tenda yang bertingkat 6 adik-adik kita akan bereksperimen itu yang namanya membina cara eksperimen tetapi untuk yang tidak mau berubah untuk yang gennya adalah gen tradisi lama untuk yang gennya adalah gen tidak mau berubahan zona yaman jangan coba-coba karena nanti akan terus menyesal dan isinya marah isinya nanti gini tidak mungkin susah pak enggak bisa itu bagus tapi kami enggak bisa anak-anak belum mendukung orang tua itu terlalu banyak alasan bagi yang tidak mau inovatif nah yang level empat itu experience experience itu adalah bagaimana pembelajaran membina yang melakukan langsung yang melakukan langsung learning by doing belajar sambil melakukan jadi anak mengalami tidak sekadar bad experiment nah kalau experiment dengan experiment ini digabung jadi satu hebat rasanya kita sudah 100 tahun gerakan pramuka di dunia atau 59 di Indonesia latihan pramukanya hanya itu itu terus tanpa ada produk bahkan kesamaan persepsi pengelolaan saja masih belum sama sampai sekarang antara majelis pemimbing dengan para pengelola gerakan pramuka dengan para pelatih dengan para pembina ini sebuah kekonyolan baru karena sudah 59 tahun seharusnya sudah klik dan sudah langsung ke produk nah nanti gagasan jawa barat ditunggu klik lagi mas haris nah kakak sebentar lagi kok ini ya tenang aja klik perubahan pembelajaran perubahan cara membina karena covid-19 tentu terjadi yang lama latihan mingguan itu berbasis pembina karena pembina menjadi tokoh sentral yang memberikan perhatian pada upacara pembukaan latihan pada latihan yang secara langsung nah yang baru tidak bisa pembina gak bisa secara langsung maka dia berbasisnya adalah anak itu sendiri anak sebagai subjek yang harus diberi kepercayaan kak kalau anak-anak menipu gimana gak boleh curiga seperti itu kak kalau anak-anak gak berbuat baik gimana gak boleh curiga seperti itu karena syarat covid-19 adalah kepercayaan kepercayaan penuh 100% pada peserta jadi yang kedua pola lama adalah deduktif karena pembina dari situ pembina tinggal ngomong untuk orang banyak yang baru deduktif anak melakukan baru dia akan melaporkan ke pembina cara lama pembina ceramah di satu tempat yang tempat kumpulan orang-orang banyak yang baru gak bisa dia harus multi metode artinya kita tidak bisa ngomong cobalah diamati sungai karena teman lain gak punya sungai teman itu memang ada cobalah diamati pasar ada rumah yang tidak ada pasarnya jadi instruksi pembina harus multi metode antara satu anak dengan anak yang lain kemudian yang lama miskin media karena ketemu langsung nah sekarang harus multi media orientasinya jelas yang lama itu orientasi teman sejawat dan sebagainya yang baru gak bisa dia harus lewat online dan sebagainya klik lagi Kak Aris jadi Kakak Kak klik Kak Aris kok Kak Aris yang diklik ya oh ininya yang diklik Kak Aris apa powerpointnya nah dua pola komunikasi yang lama dan baru kalau lama disebut bersemuka sinkronus sinkronus yang tan semuka itu unsinkronus bersemuka itu langsung jadi ketika kita ngomong amati sungai semua ngamati sungai yang tan semuka gak bisa amatilah sungai yang bisa hanya anak yang dekat sungai sedangkan anak yang di rumah di pasar gak akan ke sungai jadi polanya adalah tidak langsung yang kedua settingnya lingkungan konteksnya itu autentik asli kita ketemu dengan batu dengan air dengan lapangan ini sedangkan tan semuka settingnya terbatas bergantung lingkungan anak jadi tidak bisa kita ngomong anak-anak yuk kita ke sawah gak bisa karena anak itu gak punya sawah anak-anak yuk kita ngambil pohon kita dibawa pohon mangga untuk latihan gak bisa anak-anak gak punya pohon mangga lalu bersemuka itu multi kondisi ada kotex ada tex ada konteks yang berpadu secara langsung nah sekarang gak bisa karena kondisinya terbatas kotexnya berbeda-beda texnya beda-beda konteksnya juga beda-beda nah yang keempat dukungan pembelajar dukungan teman sejawat tinggi karena mudah sekali bergabung nah yang unsinkronus yang karena mereka dibatasi jarak nyata dan dibatasi oleh sosial yang nyata maka ini yang harus jadi perhatian para pembina siap ya klik lagi klik lagi mas Aris nah oleh karena itu modal komunikasi pembelajaran dari cara membina dengan dari pembina itu harus atau mau tidak mau memadukan teks dengan gambar dengan suara dengan grafis dan dengan berbagai simbol mainkan jadi satu karena ini akan memperkuat saluran alat tadi untuk mencapai tujuan klik lagi tinggal dua slide tenang saja klik lagi kakak-kakak nah kemampuan pembina masa depan pembina-pembina Jawa Barat seharusnya must be on dia harus punya pedagogis cara mendidik anak cara membina anak yang kedua dia harus punya komunikasi daring punya kemampuan berkomunikasi dengan daring sehingga terjadi kelancaran dia bisa Google Meet Google Class dia bisa Mentimeter dia bisa 265 dia bisa apapun nama-nama program-program itu yang ketiga dia punya penguasaan yang hebat teknologi informasi dan terakhir dia punya cara-cara menerapkan yang betul-betul fleksibel dalam adaptasi kebiasaan baru klik lagi mas klik lagi nah kakak-kakak ini tinggal dua slide kalau gak salah ya pembina hebat berdaring berarti pembina yang kuat variasi sebab kalau gak variasi dua minggu saja cara membina yang begitu-begitu saja dengan zoom anak bosan saya jamin bosan yang berikutnya dia harus punya perencanaan yang mateng punya kesan yang bagus punya persona yang bagus dan akrab dan itu semua dirujutkan ke dalam bentuk rumah online pembina siapa yang sudah punya rumah online coba angkat tangan sip anda punya rumah online yang bagus jangan jadi pembina di era digital jangan menjadi pembina di era sistem kalau pembina gak punya rumah online dan kuartir nasional mengharapkan lima tahun ke depan pramuka di Indonesia itu kreatif dan inovatif salah satunya adalah cara-cara membina yang berbeda dengan cara yang lain dan bukan menghilangkan tapi justru melengkapi klik lagi klik lagi mas nah kakak-kakak komunikasi pembelajaran jaring tercapai jika peserta didik itu nyaman belajar dia harus nyaman belajar bagaimana bisa nyaman belajar dia harus ada kekuatan mengemas memvariasikan dan mendinamiskan cara-cara membina sehingga punya daya tarik punya daya tantang punya daya mudah punya daya serap materi ini memang sebulan ini saya gencarkan ke tempat-tempat lain supaya kita punya sama persepsi untuk bagaimana mengkreasikan membina dan tidak berhenti di COVID-19 ini harus berjuang untuk tetap membina klik lagi klik lagi mas nah cara membina perhatikan kakak yang pertama jabarkan SKU atau SKK bukan Jawa Barat ya jabarkan maksudnya uraikan detailkan rincilah SKU dan SKK lalu rincian itu termodifikasi terolah sehingga bisa dipraktekan di rumah remuka lalu buatkan modul-modul bercara induktif jangan modul ceramah karena modul ceramah kan sudah bisa diklik di rumah pembina jadi modulnya adalah modul induktif yang bisa langsung dikerjakan oleh anak di isian-isian itu lalu gunakan daring jika mampu jika tidak ya jangan gunakan itu kan lo mampu ya lakukan koordinasi dan komunikasi dengan ranting dengan cabang dengan pelatih dengan pembina yang lain dengan kak whatsapp dengan kak kawada dan seterusnya harus betul-betul koordinasi dan komunikasi kak